Kalian nyungun tolong mba, nyungun keterangannya mba demang ini lho mba Sini turut panjang dengan mba demang ini kusintan Mba demang ini, enggak umumnya mba demang, namun mba demang itu mau Silahit cuma demang-demang saking demang parga mojopait Masih padahal ronggolawi ngemeriku Masih asli nama saat itu, sekarang kita ngadul dewe nge Yang bodi saget ngelar si persoas asli mba demang-demang Cuma mba demang pangkati, tapi demang-demang mojopait Jadi, kurangkati, kukuririn, yang berada saat itu, saya berada di sini, aku berada di sini Mba demang, hasli ini, kami mengandung setunggal ini, kami mengandung mba demang ini Ini misalnya kita mba demang, hasli ini Kholel-Mansur, ini kusintan mba? Ini, perubahan kami berubah, berubah nama, saya jangkan, saya memahami terus ada ada perubahan lebih berarti lagi lo sing nampah jene meradanya bulu nopo wang denik gula-gula adarakan cuma kalau terserah sing sawan beriki berjodoh berjadah saking nopo bapan nama ini berjadah segit berikutnya ngapun tan nge ngapun tan sing sing asli dianggadul sesepuh nge sepuh asli dianggadul ngevien yang mati gendap latin timisara akan yang merikis benda ceng niko niko namung ekan-ekan dibentuk dibentuk ekan-ekan kados terdengar nge ditengari botong-botong itu terus boleh kita denger akhirnya takut makan moja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semuanya Om Swastiastu salam kebajikan namo budaya Rahayu Rahayu saudara-saudara pokutan preng semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiah dalam rezeki yang barokah umur panjang yang barokah pada kesempatan kali ini Alhamdulillah kami saat ini mengunjungi salah satu demang atau jabatan demang kalau istilah sekarang itu camat ya namun di jaman kerajaan dulu dinamakan demang atau kademangan adalah mbah demang dimana mbah demang ini berada di desa banjar agung kejamatan puri kabupaten mojokerto terdapat makam mbah demang yang sudah terkenal dari jaman dulu dari sejak dulu dan inilah makamnya saudara-saudara pokutan preng ini ini adalah makam dari mbah demang yang jelas dulu menurut dari mbah syariman selaku juru kunci atau yang merawat tempat ini nama yang asli dari zaman dulu itu adalah mbah demang namun akhir-akhir ini ada perubahan-perubahan atau tambahan tambahan nama seperti kholil mansur dan disini terdapat tiga makam namanya mbah panggih pancoro namun sekali lagi keterangan dari mbah syariman mengejutkan kita semuanya ternyata di depan kita ini adalah bukan makam artinya tidak ada jasa di dalamnya karena mbah syariman mengetahui sendiri sebagai juru kunci disini dulu terdapat orang yang lagi sakit yang lagi berkirakat disini meminta memohon kepada Tuhannya Maha Esa sehingga diberikanlah petunjuk atau ilham begitu dan orang tersebut dari sakitnya Alhamdulillah diberi kesembuhan sehingga dia membuat tanda batu begitu di tempat ini namun lama-kelamaan batu tersebut malah menjadi makam itu yang menjadi cerita dari bah syariman terus pemirsa pembutan pring selain adanya tiga makam disini disitu terdapat putuk putuk itu kalau istilah dari bahasa Indonesia umumnya adalah gundukan tanah gundukan tanah dan disana ada putuk atau gundukan tanah yang diakini oleh masyarakat sekitar disini di semak-semak yang rimbun merupakan gundukan tanah itu terdapat makam kuda yaitu kuda tersebut merupakan kendaraan atau tunggangan hewan tunggangan dari bah demam waktu itu dan terdapat sumur kuno juga teman-teman yang sudah ditimbun dan kabarnya di rimbun ini yang sangat rimbun tersebut di dalamnya disitu banyak terdapat batu-batu bata merah kuno yang banyak sekali begitu sehingga ada yang menutupi sumur kuno tersebut kami tidak bisa kesana teman-teman karena ini merupakan apa ya sawah yang tidak bisa digarap begitu yang tidak bisa diolah karena merupakan rawa begitu teman-teman untuk menuju kesana nah ini terlihat airnya ya padahal meyokerto sudah beberapa minggu ini sudah tidak hujan namun deket air yang ada disini masih terlihat artinya memang terdapat apa ya semacam rawa begitu disini dan teman-teman apakah betul bahwa Mbah Demang merupakan warga dari kerajaan Majapahit kita lihat disini artefaknya ya terdapat beberapa batu bata merah kuno yang masih berserakan disini salah satu contohnya ini teman-teman kita lihat disini ada batu bata merah kuno yang masih utuh ini ini adalah batu bata merah kuno dengan lebar satu jengkal dengan panjangnya satu jengkal dua dua jengkal hampir dua jengkal ini adalah merupakan batu bata merah kuno yang bercirikan khas dengan kerajaan Majapahit artinya bisa jadi benar bahwa peradaban dari Mbah Demang merupakan peradaban dari zaman kerajaan Majapahit yang menurut Mbah Sariman sebagai jurukunci termasuk di Majapahit awal dari golongan ronggolawe waktu itu oke selain itu saudara-saudara pekutan pring ada lagi beberapa batu-batu yang tidak begitu jelas bentuknya apakah merupakan bagian dari pecahan lumpang ya kita lihat disini kurang jelas ya eh untuk beberapa tembikar kita dapati disini pecahan pecahan wadah ada pecahan pecahan wadah dari daerah kota ya dan secara geografis letak dari makam Mbah Demang ini eh seakan akan dikelilingi rawa begitu teman-teman nah seperti itu keadaannya dan ini tidak bisa digarap sebagai sawah karena selalu terkenang air kalau ditanemin padi eh busuk bagi padinya rusak oke eh selain itu disini terlihat beberapa pecahan pecahan batu bata ya kalau untuk keramik sampai saat ini saya masih belum menemukan mungkin karena sudah eh tempat ini sudah beberapa kali me ya apa dilakukan renovasi begitu sehingga artefak-artefaknya tidak begitu tampak sudah artinya sudah tertimbun lagi ya ini teman-teman ini adalah merupakan batu bata merah kuno ya nah ini ada pipisan juga ini nah ini ada pipisan namun kami tidak eh berani mencabut ya karena sudah didata sejumlah rupa ini adalah merupakan batu bata merah kuno saudara-saudara pokok tanping ada dua dan ada beberapa pecahan dan bikar oke itulah eh ya inilah saudara-saudara pokok tanping kami mencoba memperkenalkan kepada kalian semuanya tentang adanya mbah demang jadi eh menurut keterangan dari mbah juru kunci mbah demang merupakan demang di jaman majabahit demang merupakan nama pangkat atau nama jabatan begitu kalau sudah sekarang adalah camat yang eh meninggal ketika mengendarai kuda di sana teman-teman katanya disitu ada eh jalan nekuk begitu orang-orang sini mengatakan embong teku sekitar eh tiga kilometer dari sini sana disitu ada embong teku jadi jalannya menggok gitu dan dan menurut cerita rakyat disini mbah demang meninggalnya disana oke semoga bermanfaat tetap nguri-nguri sejarah karena apapun itu leluhur kita ada sisi baik yang patut kita contoh salah satu contohnya adalah seperti yang dikatakan oleh mbah sayman mbah juru kunci ketika engkau di zulim maka mengalah kalau setilah jawa ada tiga ngalah ngaleh ngalas ngalah itu mengalah ngalah itu pindah ngalah itu semakin jauh dari pemukiman artinya ngalas berada di alas itu adalah setilah dari orang jawa dulu artinya mengalah itu lebih mulia daripada menuruti hawa nafsu terima kasih semoga bermanfaat salam budaya nusantara tinggalkan perselisian sambung persadaran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati